Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya mau menanggapin Yang oma opa itu meninggal Di rumahnya Karena anaknya gak pernah nengok Dan Ibunya itu lumpuh Karena setruk Dan bapaknya itu Udah tua Gak bisa jalan sempurna Kayak gitu Intinya mereka udah sepuh Jujur Aku tuh sedih banget Sedih banget Karena aku ngerasa Setelah ibu saya meninggal Kebahagiaan itu saya akan hilang Tapi ini Bener-bener Seorang anak bisa ngelupain Orang tuanya Saya walaupun jauh Walau Ibaratnya bukan orang kaya Hampir tiap bulan Saya nafkah ini ibu saya Tapi yang membuat saya menyesal itu Ketika almarhum Meminta Saya gak usah kerja jauh Karena Orang tua saya sudah tua Orang tua saya sudah tua Dan pas saya Sudah ibaratnya Pengen gitu Menebus kesalahan Pengen ngebahagiain Walaupun gak dengan uang banyak Pengen kerja berhenti Jadi TKW Tapi Allah bergendak lain Enam bulan setelah saya cuti Saya berada di Hong Kong Adik saya ngabarin Bahwa ibu saya sakit Setelah saya melihat Ibu saya Kayak Dalam hati saya Apakah ini Yang terakhir Saya memutuskan pulang Walaupun waktu Saat itu ya Aku gak punya uang Seperak pun Tapi karena aku Menangis gitu Mungkin Bos aku Ngelihat gitu Aku disuruh pulang Dan saya putuskan pulang Satu minggu Tapi empat jam Sebelum saya terbang Allah bergendak lain Akhirnya ibu saya meninggal Yang tadinya saya Ngerasa gak kuat Mendadak saya punya Kayak semacam Kuat gitu Ngadapinnya Karena ibu saya Nitipin adik saya Sebelum saya Sebelum saya Berangkat lagi Ke Hong Kong Ibu saya Udah menitipkan Adik saya Ke saya Itu yang membuat Saya kuat Akhirnya saya terbang Ke Indonesia Terbang jam 7 lebih Nyampe Jakarta Itu jam 11 Setelah Melewati check in Dan segala Apa Urusan yang di bandara itu Saya naik travel Jam 2 malam Dan nyampe Ciamis Jam 7 pagi Banyak sekali Orang-orang yang melihat saya Hampir saja Saya gak kuat Saya diapit Kakak saya Yang sebelumnya Kakak saya itu Memusuhin saya Saya melihat Semua di sekeliling saya Seakan-akan mereka Yang gak kuat Tapi saya Menguatkan diri Dengan doa Agar pemakaman Ibu saya Gak ada halangan Dan saya meminta Tuhan Memberikan jalan Yang mudah Untuk almarhum Ibu saya Dan Alhamdulillah Benar-benar doa Seorang anak itu Luar biasa Dasyatnya Untuk orang tua Makanya Buat teman-teman Jangan pernah Sia-siakan Ibu kalian Selagi masih ada Karena Bukan uang Yang mereka harapkan Tapi Kehadiran kalian Untuk menemani Di hari tua Dan semoga Almarhum Ibu saya Husnul Khotimah Buat teman-teman Luangkan Waktumu Untuk Menengok Orang tuamu Selagi Ada Kesempatan Itu saja Pesan dari saya Sebelum kalian Menyesalinya Kiranya itu saja Yang saya sampaikan Moga bermanfaat Kiranya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa